assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya di sini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod busi terbaru ya di sini ada bus senang kita transport dengan menggunakan bodi Z-Wiz 5 SRD single glass tentunya dan untuk modnya seperti biasa dari ASK Farm untuk statusnya adalah sel dan buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru tersebut Oke teman-teman untuk modnya ini pernah kita review ya untuk sebelumnya ya dan sekarang kita akan review untuk livery nya ya Nah di sini untuk Nagita transport ini saya dapatkan dari grup ya grup Facebook dan untuk kreditnya nanti saya tulis di kolom deskripsi ya oke langsung saja kita review ya Nah untuk bagian depan di sini ada Z-Wiz 5 SRD dan juga pariwisata karena ini biasanya untuk Nagita transport ya itu kebanyakan unitnya pariwisata ya kalau masalah itu dan untuk dibawahnya lagi itu ada tulisan Tafkot Dino dan untuk di atasnya lampu disitu ada nama PO ya yaitu Nagita transport untuk livery nya ini cukup simple namun juga rame ya untuk kacanya dan juga bodinya ini nah untuk bagian kaca di bagian depan ada bus pariwisata terus di bagian di tengahnya ada endless comfort concom port dia kompor air suspension dan juga wonderful Indonesia di bawahnya ada fasilitas dan di belakang sendiri ada Hindu RM280 lalu untuk di bagian bodi disini cukup simpel dan juga terdapat akun Instagram ya dan juga nomor reservasi dari PO Nagita transport Oke kita lanjut ke belakang untuk belakangnya seperti ini ya kurang lebih hampir sama PT ini lumayan besar ya jadi jelas kalau kelihatan dari belakang gitu ya untuk kombinasi warnanya disini ada putih untuk warna dasar terus ada merah biru sama abu-abu gitu ya Oke kita test drive ya dan disini mohon maaf kalau di bagian kiri tadi itu ada semacam ini ya kayak lecet dan itu karena untuk persenan dari unit ini cuma 98 ya jadi ini habis ditabrak sama trafik ya ketika mau nyebrang itu kita berdari kiri terus akhirnya penyok temen dan trafik di pusit sekarang itu agak ngaco ya kadang itu entah kenapa kok gitu ya misal kita itu berhenti di pinggir jalan kok tiba-tiba di ini ya trafiknya itu berhenti mendidak gitu ya namun kalau kitanya pakai misal codename atau mod ori ya atau bus ori dari Maliwo itu lancar-lancar aja loh teman-teman wih eh ini sesetengnya lumayan mentul ya untuk suspensinya jadi mungkin teman-teman ada yang suka dan juga untuk bagian kacanya ini spionnya juga nyaman banget buat di Oh ini ya dipandang gitu ya misal kita hilangkan semua tombol tuh mantep banget aduh nabrak dong padahal tadi itu enggak kok bisa ya padahal tadi itu udah agak ke pinggir ya namun kok bisa nabrak ya kayak nabrak ini kayak apa bentuk yang transparan ya jadi seperti itu nah teman-teman itu lebih suka Jetboost 5 yang single glass apa yang double glass yang bisa tulis di kolom komentar ya atau atau teman bisa request mau dibuatkan video apa gitu ya nanti kalau ada livery nya nanti saya buatkan gitu ya karena ya untuk Jetboost 5 ini udah banyak sekali ya po besar yang sudah menggunakan bodi jetboost 5 terutama yang menggunakan dan sasis yang paling sering digunakan itu ini ya ini rm sama kalau yang tronton itu volvo ya volvo bispres R ya 450 HP itu banyak ya kalau sekarninya ya agak lumayan namun kalau mercy 2542 ini belum ada ya kalau ada masalah ada yang belum ada atau gimana tapi kalau mercy itu kalau sekarang itu kebanyakan ini ya yang 1626 itu masih laku sekali sekarang itu yang ada ini ada PO sugeng rayu yang patas ya itu menggunakan mercy 1626 dan itu menggunakan jetboost 5m HD ya jadi seperti itu dan ini belum ada info info ya mengenai mod busi terbaru nanti yang akan rilis entah itu yang sel atau yang free itu itu belum ada info ya namun apa kabarnya itu bakalan ada jetboost 5 yang free itu dari MR dan KP Project ya itu yang double class inu RM kalau nggak salah nanti kita tunggu aja oke mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan kurang lebih nyaman maaf agar kata saya appreciate ngeno wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati